Hai hai aku mau bikin kado ulang tahun buat ponakanku nih yuk kita lihat bersama-sama buat kamu yang baru berkunjung bisa klik subscribe dan bunyikan belnya ya yuk kita mulai bungkus kadonya material yang aku pakai disini adalah boneka kemudian ada pembungkusnya itu dengan kain tile double tape kemudian ini bonekanya boneka unicorn lagi ngetrend nih di sekitaran anak-anak kecil perempuan tuh kalau nggak pakai unicorn wah dan juga ini unicorn juga tapi dalam bentuk Lego seterusnya kita pakai coklat beberapa coklat permen coklat aku sertakan juga nah kalau dibungkus dengan kotak biasa rasanya kurang afdol jadi aku pakai keranjang supaya ponakanku tahu dan kelihatan apa sih isi kadonya jadi kadonya nggak ngumpet-ngumpet dibungkus-bungkus ya rapet tetapi kita perlihatkan jadi semacam kayak hampers nah ini aku coba-coba bonekanya diletakkan di depan atau di belakang kalau kamu suka yang mana nah ini aku letakkan di depan kepalanya ke depan kemudian tanduknya unicornnya menghadap ke atas nah ini legonya nih mau di depan apa di belakang tadi di coba coba kalau aku pilih di belakang nah kalau kamu bisa kreasikan sendiri dengan ide-idemu nah kalau di depan kosong buat apa nanti di depan aku taruh untuk permen coklat nah supaya si Lego ini nggak gerak-gerak kalau boneka itu relatif nggak gerak karena besar gitu ya dan keranjangnya itu udah ngepas banget jadi nggak mungkin geser nah yang geser ini si Lego ini kotak Lego ini nah ini coklatnya aku taruh di situ kemudian si kotak Lego udah aku selotip tadi kan ya ini coklatnya juga diselotip supaya kalau lagi di bawah nggak gerak-gerak kurang lebih kayak gitu nah udah diselotip semua nih temen-temen lalu kita apakan ya nah kita mulai membungkusnya sebelum kita bungkus dengan kain tile supaya nggak kotor ya biasakan anak kecil tuh kalau lagi pas ulang tahun pegang kuetar pegang minuman ketumpahan bonekanya jadi kotor kan ya makanya ini nanti aku mau wrap dulu pakai plastik nah seperti tutorial yang sebelum-sebelumnya untuk wrapping ini saya menggunakan wrapping plastik yang untuk makanan biasa yang untuk rumah tanggakan itu kecil ya jadi ini dibagi dua depan dan belakang jadi garis tengahnya itu adalah pegangannya pegangannya kita letakkan double tip supaya untuk merekatkan si itu plastik pembungkus tadi ini seperti ini jadi separuh-separuh separuh depan separuh belakang nah karena bonekanya ini unik ya ada tanduknya itu susah di wrap memang tanduknya mau ditundukin gitu ya nah ini tanduknya kita skip aja deh nanti ada caranya gimana sih caranya simak terus ya nah ini kita wrap pelan-pelan kemudian karena ini bonekanya agak gede jadi ini aku pakai double jadi di depan itu ada dua kali gitu ya sebelah kanan dan sebelah kiri memang aku sengaja karena nggak cukup dengan wrapping yang biasa dipakai untuk makanan yang ada di rumah tangga ya kalau kalian punya di rumah yang gede yang untuk buah keranjang gede itu bisa setelah kita wrapping di depan dan di belakang jadi aman dong ya isinya barulah kita bungkus dengan kain tile nah tanduk yang menjulang ke atas tadi itu kita pakai sebagai apa ikatan untuk si wrappingnya dari kain tile nya nah ini kan aku pegang nih nah yang aku pegang itu tanduknya jadi itu semua kita tuju ke tanduknya tadi jadi kita pastikan tanduk itu tadi letaknya pas di tengah-tengah ya nah setelah itu kain tile nya kita potong dan membentuk lingkaran terus tanduknya muncul di atas ya aduh videonya kepotong ya maaf ya teman-teman ya kurang lebih demikian bisa terlihat nah sisa dari potongan yang tadi kita ikatkan di tengah-tengah tadi kemudian kita bikin pita kayak gitu kurang lebih jadi selamat menikmati nah sudah jadi kadonya buat ulang tahun besok pagi buat pernakan pecinta yang suka dengan apa ini unicorn kayak gini kurang lebih jadi isi dari kadonya bisa terlihat dari luar nah gimana teman-teman kamu suka dibungkus atau dibikin hamper seperti ini nah kalian suka yang mana silahkan pilihan kalian jangan lupa teman-teman klik subscribe like dan komen ya untuk dukung channel kami terima kasih